Partai Persatuan Indonesia semakin menunjukkan kelihatan masifnya dalam melakukan gerakan di tengah masyarakat. Salah satu program unggulan yang saat ini sedang diluncurkan adalah pembagian gerobak usaha kepada pelaku UKM di seluruh Indonesia. Ketomong Pemuda Perindo Sumatera berapriat dan menyatakan bahwa program ini adalah bentuk kerja nyata dari Partai Perindo dalam meluncurkan visi dan misinya, yaitu mesejahterakan masyarakat Indonesia. Partai Perindo ingin memiliki sinyal kuat bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan UKM, ikut berperan serta membantu pemerintah dalam menggalakkan UKM di tengah masyarakat melalui program gerobak perindo untuk Indonesia sejahtera. Apriat yang menambahkan, salah satu kenang kuat Partai Perindo adalah ikut ambil bagian dengan pemerintahan agar program-program kewirausahaan yang mereka rintis kelak menjadi sebuah program nasional yang akan lebih masif dijalankan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau untuk tahun 2019 kita seluruh Pemuda Perindo di Sumatera Barat kita sudah institusikan, dan insya Allah dalam 1-2 bulan ini kita sudah kumpulkan semua MPD-DPD-nya di Sumatera Barat, maka kita akan praktis, akan bergerak semua, kita akan langsung juga bentuk DPC-DPC untuk mengalang kekuatan bersama menghadapi tahun 2019. Sejauh ini memang untuk target di Sumatera Barat, jadi Pemuda Perindo di sini dengan apa-apa? Target kita tentunya seperti halnya dengan partai sendiri, kita menargetkan seluruh DPC dan DPRT juga akan terbentuk nanti. Karena ini akan jadi mesin bagi Partai Perindah, Perindo, karena kita sayap, kita menjadi mesin terdepan untuk menggerakkan partai bersama-sama dengan partai juga. Pemuda lah yang akan langsung nanti turun ke masyarakat-masyarakat. Baiklah Kabupaten Solo, Budi Chandra, laporkan.